Timnas Indonesia Banjir Pujian Media Amerika kritik penggunaan FAR di Piala Asia Qatar Timnas Indonesia mendapatkan pujian setelah dua lawan Irak di laga perdana babak penyisihan grup di Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari 2024 Pada laga ini sekuat Garuda memang harus menerima kekalahan dengan skor 1-3 Namun perlawanan Jordi Ahmad DKK patut diapresiasi karena lawan mereka memiliki level yang lebih baik Media ternama asal Amerika ESPN turut menyoroti laga Timnas Indonesia versus Irak Salah satunya soal gol kedua Irak yang kontroversial karena berbau offside Keberanian Sin Taeyong melakukan protes menjadi hal yang menarik di laga tersebut Kemudian Irak mencetak gol beberapa saat kemudian akan menjadi perdebatan di masa yang akan datang Namun pelatih Indonesia Sin Taeyong tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada ofisial keempat sebelum babak kedua dimulai Hal ini akan menjadi pukulan besar bagi Indonesia baik dari segi papan skor maupun pola pikir mereka tulis laporan ESPN Masih dari sumber yang sama persaingan grup D bisa dibilang cukup ketat Jepang, Irak, Vietnam, dan Indonesia akan berusaha lolos ke babak selanjutnya Di atas kertas tentu squad Garuda memiliki ranking FIFA yang kurang menguntungkan Namun laga melawan Vietnam pada Jumat nanti jadi momentum tepat untuk mendapatkan poin perdana di ajang ini Dalam grup yang sudah menjanjikan persaingan ketat yang juga berisikan Jepang dan Vietnam Hasil akhir melawan Irak tidak akan ideal untuk Indonesia Namun penampilan mereka sudah cukup memuaskan ucap Sin Taeyong Meskipun mereka awalnya dianggap oleh banyak orang sebagai tim terlemah di grup D Mereka sekarang akan menghadapi pertandingan berikutnya melawan musuh bebuyutan mereka, Vietnam Dengan keyakinan bahwa mereka dapat meraih hasil melawan rival regional mereka lanjut laporan ESPN ESPN menilai bahwa tim Nas Indonesia masih memiliki kans untuk lolos ke babak selanjutnya Meski tidak mudah mengincar posisi ketiga terbaik jadi jalan tepat untuk melewati fase grup Secara keseluruhan squad Garuda dengan pemain mudanya sudah membuktikan diri mereka layak untuk bermain di Piala Asia Pertandingan terakhir mereka melawan juara 4 kali Jepang adalah cerita yang berbeda Namun dalam turnamen di mana tim yang berada di peringkat ketiga juga memiliki kesempatan untuk maju ke babak sistem gugur 3 poin mungkin sudah cukup Sekarang mereka telah membuktikan kepada banyak orang dan diri mereka sendiri Bahwa mereka layak berada di Piala Asia tutup ESPN Dan bagaimana tanggapan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!